Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padligapet Channel Channelnya Orang Banjar Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Terutama seputar dunia kucing Bagi kalian mencinta kucing atau cat lopet Tidak hanya cat lopet di Indonesia maupun cat lopet di seluruh dunia Wajib banget untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku Yang insya Allah akan upload Atau kata yang setiap harinya di channel kucing aku Padligapet Channel Pastikan kalian semua nontonnya Karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton kenapa Karena banyak banget informasi penting Informasi menarik seputar dunia kucing Yang sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja ya Ini ternambah pengetahuan kalian Dewasan kalian seputar dunia kucing tentunya Apalagi nih kalau kalian rumah banyak banget melihat kucingnya Seperti aku, kurang lebih 8 ekor kucing guys Karena berbenggir lalu ya Mami putih telah lahirkan 2 ekor kitten-kitten Yang sangat lucu, unik, mengemaskan, punya beda dari kucing lainnya Seluruh dunia cuma kucing pada GAP channel saja guys Dan bagi kalian penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten-kitten sebut ya Langsung saja di kalian meluncur channel aku pada GAP channel Atau menonton video kucing aku selengkapnya oke Ya bagi kalian punya peluang terkait kucing pelayan kalian Misalkan ya kucing kalian saksi kita Hamil, kawin, melahirkan, mati, malas makan, suka tidur dan lain sebagainya Kalian takut kalian khawatir dan ngerisah Jangan takut khawatir dan ngerisah guys Kenapa? Karena aku punya solusinya Solusi mengatasi kucing bermasalah Solusi mengatasi kucing bermasalah dan solusi itu menangani kucing bermasalah guys Makanya kalian ingin mengatasi lagu-lagu Jangan sungguh-sungguhkan khawatir dan aku kelisah Cus meluncur channel aku pada GAP channel Untuk menonton video kucing aku lengkap Data sempurna atau kaya Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ada disana guys Karena video disubuh sengaja aku bikin buat kalian semua Bicita kucing seruni oke Kalian boleh saja nonton video disubuh sebuas-sebuasnya di kaos-kaosan Bagi yang mahasiswa ya Boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, pacar, malah, halus Juga boleh gesak Dan bagi kalian yang belum subscribe ya Please subscribe, comment, like, and share guys Please, please banget ya Karena satu subscribe kalian selalu membantu-bantu Untuk perkembangan dan kemajuan channel aku cek aku Agar channel aku cek aku semakin harinya semakin sukses Viral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun di dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Yang sudah subscribe, beruang tonton videonya karena sudah terkutup Dan yang belum subscribe, beruang tonton sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Oke, terima kasih Guys, kali ini aku nyampaikan Masih penting banget buat kalian ya Penting-penting banget ya Nih, kalian lagi kucing kan? Dan rumah punya kan ya Lalu kucing kalian tersebut ya Suka banget ya Mengejar ekornya sendiri Lalu kalian bertanya-tanya ya Apa sih alasan kucing itu Suka mengejar ekornya sendiri? Nah, simak video ini sampai selesai Dan jangan di skip ya, oke? Nah, hal yang menyenangkan Dari melahir kucing adalah Tingkah laku kucing yang aneh Dan tidak terduga yang kucing melakukan Salah satunya adalah Mengajar-ngajar ekornya sendiri nih Ketika kucing peliharaan kalian Mengajar ekornya sendiri Mungkin ini adalah pemandangan Yang konyol yang mungkin menghibur Dan membuat kalian tersenyum-senyum ya Namun, jika kucing kalian sering Mengajar ekornya Pernahkah kalian berpikir dan bertanya Apakah kucing kalian tersebut Baik-baik saja? Dan apakah ini normal ya? Dilakukan oleh kucing? Nah, dilansir dari berbagai sumber Yang aku peroleh ya pada Kamis Tanggal 22, bulan 4, tahun 2021 ya Pada kali ini aku akan nyampaikan ya Mengenai alasan mengapa kucing bermain Dan mengejar ekornya sendiri gitu loh Nah, sama seperti anjing ya guys ya Beberapa kucing yang mengejar ekornya sendiri Hanya untuk bersenang-senang saja Beberapa kucing akan mengejar ekornya Untuk hiburan Tetapi, ini jarang terjadi pada kucingnya Daripada anjing Ini seperti dikatakan oleh Dr. Shasa Gibbons Dari Jaskets Veterinary Hospital Di Stanford, Connecticut Amerika Serikat, USA Namun, terkadang ya Seekor kucing yang mengejar ekornya Memiliki arti yang lebih dalam Sayangnya, ada kalanya kucing yang mengejar ekornya Menandakan alasan medis loh Yang mempengaruhi kucing tersebut Nah, si ekor kucing juga akan mengajar ekornya Jika ada infeksi dan ekornya tidak nyaman Atau jika si kucing tersebut merasa gatal atau alergi gitu Nah, kucing juga dapat mengalami kondisi Yang disebut sindrom hipertersia Dan disebabkan oleh ujung sarap yang terlalu aktif Dan kucing merasakan sensasi geli di bagian ekor Ini seperti dikatakan oleh Dr. Gibbons Nah, sutile Atas suatu kondisi Ketika ekor kucing jantan Memiliki kelanjar keringat Yang aktif pada bagian atas ekor Ini adalah masalah lain yang mungkin berperan Membuat kucing kalian mengajar ekor-ekornya sendiri Nah, penting untuk mempengaruhi bahasa tubuh Dan ekor normal Kucing kalian untuk memastikan bahwa kucing tidak bertingkah Karena alasan medis Ini yang pertama ya Mungkin anak kucing mengajar ekornya Alasannya apa? Ini seperti yang mungkin kalian pernah lihat Perhatikan kucing kalian Bisa teralihkan oleh hampir semua hal Bahkan bayangan yang melintasi Langkai atau gerakan kecil di luar jendela Bisa seperti Membunyikan alarm untuk kucing Perilaku semangka ini bahkan Lebih terasa pada anak kucing logas Nah, saat anak kucing berguling-guling Biasanya si kucing itu tersebut Mengambil ekornya sendiri dan menyerang Seolah ya Itu adalah mainan Mungkin sulit untuk mengetahui Apakah beberapa anak kucing menyadari hal ini Adalah ekornya sendiri Bahkan setelah si kucing belajar Si kucing akan sering mengejar ekornya Sampai Itu sebagai bagian dari ekspresinya ya Nah, jika kalian melihat anak kucing kalian Yang mengejar ekornya tersebut ya Nah, dalam sebagian besar kasus Hal ini disebutkan karena Sering bermain Itu tidak akan terjadi ya Detailnya tidak perlu khawatir terkait kucing kalian tersebut ya Oke, yang kedua itu mungkin kucing dewasa Yang mengejar ekornya Ini alasannya begini ya Sangat mungkin kucing kalian yang sudah dewasa Akan tetap suka bermain Seperti anak kucing Saat tumbuh dewasa Namun sebagian besar kucing Akan mengetahui bahwa Ekornya sendiri bukanlah mainan Dan si kucing akan berhenti mengejarnya Akan tetapi ya jarang Kucing dewasa itu mengajar ekornya untuk bermain Meskipun ada banyak pengecualian Nah, ikat kucing menunjukkan banyak hal Tentang keadaan kesejidraan kucing loh Nah, ketika kalian melihat Kucing dewasa kalian tersebut Mengajar ekornya untuk beberapa saat Atau sebagai bagian dari periode bermain Yang menyenangkan Hal itu seharusnya tidak membuat Kalian merasa khawatir ya Sayangnya ya Kucing yang mengajar ekornya secara komplosif Kemungkinan besar merupakan petanda adanya masalah Stereotip adalah perilaku berulang Yang tidak memiliki tujuan yang jelas Dan merupakan tanda perilaku komplosif pada kucing Nah, jadi ya kucing dapat terjadi Karena berbagai alasan Tetapi merupakan akibat dari stres Dan kecemasan Nah, saya kucing yang mengejar ekornya Adalah contoh umum dari stereotip Yang lainnya termasuk Menggigit diri sendiri Atau bahkan Memakan plastik ya Atau benda lain yang tidak bisa dimakan oleh kucing tersebut Jadi penyebab stereotip itu meliputi Kurangnya sosialisasi Perubahan pada rutinitas ya Pada kucing tersebut Menjadi kurang terstimulasi Takut, stres Trauma dan lain sebagainya Nah, bermain adalah Aspek perilaku kesejahteraan bagi kucing Dan stereotip terkait dengan Masalah psikologis kucing tersebut Nah guys, bagaimana informasi yang aku sampaikan Semoga bermanfaat ya Jangan lupa please subscribe, komen, like, and share ya guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Bye